Negara-negara yang menganut sistem demokrasi, biasanya menyelenggarakan pemilu dengan berbagai macam variasi sistem pemilu. Namun, pada dasarnya sistem pemilu hanya mempunyai dua prinsip pokok, asteris. A. Single Member Constituency dan The First Pass The Post. B. Multi Member Constituency dan Perwakilan Berimbang. C. Single Member Constituency dan Sistem Distrik. D. Sistem Distrik dan Sistem Proporsional. E. Multi Member Constituency dan Sistem Proporsional. Jawaban yang benar adalah D. Sistem Distrik dan Sistem Proporsional. Jumlah kandidat anggota Lembaga Perwakilan Rakyat yang diajukan oleh masing-masing partai politik adalah A. 200% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. A. 150% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. B. 140% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. C. 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. D. Diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing partai politik. E. 10% jumlah kursi yang ditetapkan pada daerah pemilihan. Jawaban yang benar adalah C. 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat artinya adalah A. Cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. B. Arah dan tujuan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat. C. Pandangan hidup bagi setiap warga negara. D. Sumber dari segala sumber hukum. E. Benar semua. Jawaban yang benar adalah E. Benar semua. E. Benar semua.